Intro Ya happy new year semuanya selamat tahun baru Bapak Ibu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Saya kedatangan sepasang suami istri yang juga senior dari saya Saya kenal mereka ketika saya masih muda belia Sekarang sih masih muda tapi tidak belia lagi Saya kenal belia sebelum saya menikah di kota Surabaya Dan bagaimana kehidupan rumah tangga mereka mengalami pemulihan Bahkan yang luar biasa kesaksian terakhir adalah bagaimana Pak James dan Ibu Yongki ini mengalami mujizat Tuhan Sehingga kalau bisa hidup hari ini orang Surabaya bilang nyawa sambungan Bonus seperti itu sama seperti Pak Yudi Nyawanya sudah sambungan Kita mau dengar dulu kesaksiannya Saya percaya ini akan menguatkan kita Karena kita tahu bahwa pengharapan di dalam Tuhan kita tidak pernah mengecewakan Mari kita sambut kedua hamba Tuhan ini untuk bisa sharing ke depan Silahkan Dan dua hari tanggal sembilan ini Dua hari lagi ya mereka akan merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-52 Tapi lewat proses panjang kehidupan Mari saya persilakan Di tengah sini Di tengah Ya puji Tuhan Saya sudah diperkenalkan Hari ini tepat ulang tahun istri saya Yes Mungkin tidak ada yang menyangka Kalau boleh tahu Kalau boleh tahu hari ini usia keberapa Sang istri Pak Istri saya paling jarang kalau nyebut umur Oh iya Di sini tidak ada tanpa tangan Di atas mimbar Istri saya ini lebih tua satu tahun dari saya Jadi istri saya SMA kelas tiga Saya kelas dua Tapi dari muda Saya selalu punya satu tekat yang besar Apa yang saya inginkan Tuhan begitu bermurah hati Selalu memberikan Umur Umur ya Umur ya Saya ini umurnya sudah 76 tahun Keren ya Ya Tidak ada yang menyangka ya Dan banyak orang yang bertanya Orang pendek itu biasanya kelihatan muda terus Pak Apa kerennya Pak Roni juga pendek Ya Jadi Saya masih ingat Istri saya kelas tiga SMA Saya kelas dua Saya ini dikuambu sama teman-teman Jem jem Mungkin tahu dirilah Kelas sudah dibawa Saya bilang Tunggu tanggal mainnya Coming soon Ya Ya puji Tuhan Kami Ya istilahnya Mulai dari kenal Tahun 65 Menikah tahun 72 Jadi cukup lama Kami mengenal 7 tahun Sekarang dikaruniai 4 anak Dengan 9 cucu Cucu saya yang paling besar 19 tahun Banyak yang bertanya Masa sih Bu James itu lebih dari 76 tahun Disini ada yang lebih umurnya 75 tahun Oh belum ada ya Ya puji Tuhan Semua hanya karena anugerah Tuhan Dan saya di atas mimbar ini menyaksikan Dari muda saya punya satu tekat yang bulat Bahwa saya ini tidak mau jadi pegawai Saya akan bekerja Dengan Bagaimana caranya Kalau Tuhan menyertai Tidak ada Yang mustahil Kami mulai merangkak Dari bawah Bahkan tidak mengenal Yang dinamakan Diberi modal Oleh orang tua Tidak Dan itu saya terapkan Kepada anak-anak saya Dari kecil Anak-anak saya Sudah saya Jangan Sekali-kali Berharap Dari harta Orang tuamu Ya Puji Tuhan Kami tinggal di Surabaya Saya kenal Pak Rony Waktu masih bujang Saya kenal Lehan istrinya Pada waktu masih di presenter Saya kenal orang tuanya Saya kenal tempat lahirnya Ya semua anugerah Tuhan Semata-mata Kami Punya anak Tiga perempuan Satu laki Yang dua perempuan Yang pertama dan kedua Ada di Sewell Montlorel dan Sewell New Jersey Ya itu Di Amerika Kurang lebih Perjalanan 20 menit Ke gereja BMC Philadelphia Dan Satu hal yang Saya merasakan Tuhan itu Kalau berjanji Maka dia Pasti Menggenapi Janjinya Ini yang saya perlu Tekankan kepada Jemaah Tuhan Tidak ada Satupun Firman Tuhan Yang pernah gagal Itu Kemantapan Percaya Diri kita Sebagai orang Percaya Saya masih ingat Modal utama Saya pada Waktu Saya bertobat Saya Baca Dan Baca Dan Baca Itu Hampir Kejadian Dan Wahyu Itu Mungkin Saya lebih Dari 30 kali Rata-rata Satu tahun Satu kali Dan Waktu itu Saya pernah Ditanya Memang Pak James Mengerti Apa yang Sudah Dibaca Itu Jujur Saya katakan Banyak Yang saya Tidak Ngerti Terus Dikatakan Oleh Salah Satu Saya Tidak Perlu Sebut Namanya Tapi Dia Salah Satu Konglomerat Di Surabaya Wah Kalau Gitu Sama Aja Dengan Saya Saya Belum Selesai Saya Juga Banyak Nggak Ngerti Pak Jem Sudah Baca Semua Tapi Pak Jem Juga Banyak Nggak Ngerti Dia Katakan Sama Saya Tidak Beda Apa Bedanya Bedanya Hanya Satu Saya Sudah Melakukan Kamu Belum Melakukan Udah Itu Nah Sedaraku Yang Terkasih Demikian Juga Saya Mendidik Anak-anak Saya Saya Melihat Anak Saya Semuanya Berhasil Luar Luar Biasa Bahkan Saya Pernah Ditanya Berapa Banyak Pak Jem Memodali Anak Laki-lakinya Anak Laki-laki Saya Tinggal Di Jakarta Tetangga Saya Tetangga Pak Rony Dan Satu Hal Yang Saya Melihat Saya Meresepi Setiap Firman Yang Adalah Pikiran Dan Perasaan Tuhan Maka Pikiran Dan Perasaan Tuhan Itu Akan Menyatu Di Dalam Hidup Mereka Dan Itulah Harta Yang Terbesar Adalah Pikiran Dan Perasaan Firman Tuhan Yang Terdapat Di Dalam Setiap Alkitab Bapak Ibu Lihat Di Kepalanya Pak James Ini Ada Tanda Khusus Bukan 666 Tapi Spesial Sign Ada Bendolan Penjolan Nah Itu Bisa Dikisahkan Gantian Ibu Sekarang Ini Soami Saya Tahun 2017 Mengalami Stroke Pendaraan Otak Sini Saudara Waktu itu Dia Sudah Tidak Sadarkan Diri Tiga Hari Dia ICU Saudara Dengan Semua Alat Yang Dipasang Dia Tidak Tau Apa Apa Dia Cuma Ngorok Sudah Tidak Bisa Apa Sudah Gitu Tiga Hari Dia Pindah Kamar Biasa Tetapi Akhirnya Dia Lumpuh Tidak Bisa Jalan Itu Terjadi Hampir Tiga Bulan Dan Waktu Itu Dokter Bilang Akibat Dari Stroke Itu Maka Ada Saraf Saraf Itu Yang Ikut Mendol Jadi Bisa Siap Meletus Itu Istilah Apa Saya Lupa Dan Akhirnya Itu Ada Lima Saraf Saraf Yang Ikut Mau pecah Gitu Itu Harus Diklip Supaya Tidak Pecah Kalau Pecah Sudah Game Dan Waktu itu Kita Berdoa Ditunjukkan Sama dokternya Ini Yang Mau Diklip Ini Ini Saya Tunjukkan Saya Lihat Memangnya Saya Lihat Sudah Waktu Waktu itu Anak Saya Dari Amerika Datang Semua Sebelum Dikerjakan Kita Berdoa Kita Minta Mujijat Tuhan Saudara Dan Tiga Jam Lamanya Saudara Itu Tidak Selesai Sampai Pikir Ini Apa Kita Tetap Berdoa Tapi Kemudian Dokternya Bilang Minta Keluarga Datang Kita Dengan Was Was Juga Saudara Dan Ternyata Dokter Bilang Ini Mujijat Waktu Kita Kerjakan Semua Yang Mendol Mendol Di Klip Tidak Ada Saudara Jadi Tidak Terjadi Apa Apa Saudara Itu Operasi Pertama Terus Operasi Yang Kedua Pulang Itu Suami Saya Ini Linglong Tidak Bisa Jalan Tidak Bisa Berdiri Tidak Bisa Duduk Ambrek Tidak 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 Maaf Ya Jadi Buang Air Kecil Semua Diranjang Semua Dan Saya Ada Suster Yang Jaga 24 Jam Tapi Saya Tidak Bisa Tenang Tidurnya Karena Sebentar Dia Bangun Sebentar Dia Ngomong Ngomong Sendiri Pokoknya Sudah Tidak Karuan Terus Akhirnya Dia Harus Pasang Operasi Kedua Yaitu Otaknya Selang Yang Sambung Ada Alat Ini Mesin Mesin Tiga Kali Saya Mesti Tekan Ada Mesin Mesti Ditekan Tiga Kali Ini Seluruh Nyambung Sampai Disini Itu Artinya Akibat Dari Stroke Itu Itu Ada Pembuntuhan Di Saraf Yang Biasanya Tuhan Memberi Alat Kepada Kita Komplit Jadi Semua Pembuangan Dari Otak Ini Bisa Dibuang Melalui Saluran Saluran Keringat Tapi Suami Saya Tidak Bisa Karena Itu Buntu Akibat Stroke Jadi Dipasang Alat Kalau Saudara Mesti Sehat Buji Tuhan Saudara Dan dia Mesti Tekan Itu Supaya Alatnya Tiga Kali Ditekan Supaya Berjalan Dronron Saudara Tiga Bulan Tidak Bisa Jalan Setelah Dia Dioperasi Sebelumnya Dokter Mengatakan Ibu Ini Begini Ya Saya Jelaskan Operasi Yang Dilakukan Ini Tiga Jam Dan Operasi Ini Saya Tidak Menjamin Untuk Bisa Sembuh Kan Untuk Hidup Suami Ibu Sepul Persen Jadi Ibu Harus Tanda Tangan Saudara Waktu Saya Tanda Tangan Saya Berkata Sebelum Saya Tanda Tangan Saya Berkata Tuhan Hidup Suami Saya Bukan Dari Kata Manusia Bukan Dari Kata Dokter Tapi Hidup Dan Suami Saya Ada Di Dalam Tangan Tuhan Karena Tuhan Berkata Berjanji Oleh Bilur Bilur Yesus Suami Saya Sembuh Saya Tumpang Tangan Baru Saya Tanda Tangan Tiga Jam Saya Nunggu Saudara Tentu Dengan Hati Yang Was Tapi Setelah Tiga Jam Dokter Keluar Sudah Sukses Operasinya Sudah Sukses Dan Saya Ditunjukkan Caranya Memasukkan Alatnya Itu Di video Dikirimkan Ke saya Sampai Sukses Sehingga Akhirnya Pada itu 2017 Akhir Suami Saya Bisa Jalan Kembali Bisa Ingat Kembali Dan 2018 Maret Kita Menyambangi Anak-anak Di Amerika Disitu Suami Saya Yang Setruk Bisa Jalan Di Time Dari Pagi Sampai Malam Amin Kalau Tuhan Menyembuhkan Tidak Pernah Setengah Setengah Tuhan Tidak Berjanji Saya 50% Sembuhkan Kamu Tapi Tuhan Berjanji 100% Kalau Tuhan Berjanji Pasti Sembuhkan Dan Kedua Kalau Saya Bisa Bersama Sama Dengan Suami Saya Dan Tanggal 9 Nanti Anniversary Kami 52 Itu Melewati Perjalanan Yang Panjang Perjalanan Panjang Ini Dimana 44 Tahun Yang Lalu Rumah Tangga Kami Berantakan Sampai Kami Ada Di Ujung Perceraian 5 Tahun Saya Berdoa Seperti Yang Berdoa Merem Melai Mata Tidak Terjadi Apa-apa Tetapi Saya Berdoa Di Dalam Roh Berdoa Dalam Roh Itu Bukan Cuma Kata-kata Tapi Saya Masuk Dalam Bersama Tuhan Bersama Roh Saya Berdoa Berdoa Anak-anak Saya Dan Saya Percaya Orang Berdoa Berdoa Tuhan Tidak Akan Pernah Dipermalukan 44 Tahun Yang Lalu Pak James Dibawa Wewe Gombel Tau Wewe Gombel Tau Polos Kecantol Perempuan Lain Itu Wewe Gombel Terus Waktu itu Kan Di Jakarta Tempatnya Saya Kan Tidak Tau Dimana Pak Jim Di Jakarta Ini kan Luas Cuma Tahunya Dia Di Jakarta Satu Saat Tuhan Berkata Pada Saya Cari Suamimu Di Jakarta Saya Cari Kemana Semua Orang tua Saya Mengatakan Jangan Jangan Cari Buat apa Dicari Suami Sudah Tidak Ileng Kamu Dicari Tapi Tuhan Suruh Akhirnya Saya Ke Jakarta Di Jakarta Saya Tidak Tau Saya Harus Tinggal Dimana Tapi Di Airport Saya Ketemu Dengan Familinya Dia Yang Ngenalkan Dia Sama Saya Kamu Mau Jakarta Di Jakarta Kamu Tinggal Dimana Tidak Tau Tidak Tidak Di rumah Aku Suamimu Gading Oh Ya Sudah Saya Tinggal Sama Dia Besok Paginya Kita Cari Gading Besar Pak Ronnie Dimana Saya Cari Kita Coba Aja Gading Blok A Saya Nyitir Mobil Blok A Kemudian Blok C Itu 15 Menit Blok B Ada Blok C Waktu Saya Lihat Di Blok C Ada Rumah Tuhan Bilang Ini Rumah Lihat Ini Rumah Saya Lihat Kenapa Tuhan Lihat Rumah Ini Taman Seperti Taman Rumah Saya Di Surabaya Dibuat Persis Modelnya Persis Tanamannya Persis Sudah Persis Sudah Blok Pokoknya Itu Mininya Sudah Sudah Sampai Saya Kita Saya Kaget Terus Saya Pura-pura Ponaan Saya Coba Kamu Tanya Ini Betul Enggak Guru Bahasa Inggris Terus Pona Saya Tengtong 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 Tanya Ini Guru Les Bahasa Inggris Oh Bukan Terus Orangnya Keluar Di antara yang keluar Itu suami Saya Saya Gementer Saudara Waktu itu Saya Akhirnya Saya Gas Saya Perjalan Kembali Saya Jalan Kembali Dua Kali Saya Ketiga Kalinya Tuhan Berhenti Berhenti Saya Saudara Saudara Seperti Abraham Disuruh Pergi Kemana Tidak Tau Tapi Tuhan Tidak pernah Salah Tuhan Tidak pernah Salah Kalau Tuhan Perentakan Pada Kita Dia Tidak Pernah Salah Saudara Ketika Suami Saya Tau Itu Perempuannya Bila Jangan Kamu Masuk Dalam Mobilnya Awas Kamu Masuk Dalam Mobilnya Tapi Kalau Tuhan Buka Tidak Ada Kuasa Menutup Justru Suami Saya Kamu Kok Bisa Disini Aku Cari Kamu Tuhan Suruh Aku Cari Kamu Langsung Dia Masuk Di Mobil Saya Gondol Akhirnya Pulang Saudara Surabaya Di Surabaya Saudara Kita Madakan Syukuran Kata Pak Rifin Ayo Syukuran Temanya Suamimu Bertobat Waktu Suami Saya Masih Kembali Lagi Saudara Ke Jakarta Suamimu Bertobat Sudah Saya Undang Kira-kira 70 Orang Saya Tidak Kasih Tahu Dia Tapi Saudara Pada Waktu Hari Datang Itu Suami Saya Bisa Datang Ada Ada Kursi Ada Syukuran Syukuran Apa Kamu Bertobat Kamu Itu Macem Macem Dipikir Tamu Tamu Betul Betul Bertobat Dipeluki Ucap Syukur Dipeluki Saudara Saudara Tiga hari Kemudian Kembali Lagi Saudara Syukuran Yang kedua Juga Demikian Saya Tidak Pernah Bilang Dia Kunuk Datang Saudara Sampai Tiga Kali Saudara Tetap Sama Dengan Tema Syukuran Suami Saya Bertobat Dan Jadi Hamba Tuhan Dan Akhirnya Saudara Pada Waktu Itu Saudara Kita Sudah Mau Berpisah Suami Saya Bila Saya Lebih Mencintai Dia Ya Sudah Kamu Mau Kawin Kawin Lagi Ya Sudah Saudara Dan Kita Berpisah Tapi Saat Perpisahan Itu Satu Bulan Kemudian Saya Ambil Anak Saya Yang ke Empat Anak Ke Empat Ambil Semua Suruh Seraikan Saya Pertama Kali Tahu Hamil Dihantarkan Pak Rifin Saya Kuncilan Diparani Ke rumah Saya Nangis Badan Saya Panas Adem Coba Dokter Kandungan Dihantarkan Sama Pak Rifin Saya Tidur Mobilnya Dia Ternyata Saya Positif Hamil Waktu Itu Semua Orang Gugurkan Buat Apa Suamimu Sudah Tidak Perhatian Gugurkan Tuhan Tahu Saya Kalau Doa Ada Suara Satu Suara Tuhan Jangan Gugurkan Aku Tidak Punya Rancangan Kecelakaan Tapi Masa Depan Yang Penuh Pengharapan Satu Suara Berkata Gugurkan Gugurkan Setiap Doa Ada Dua Suara Tapi Saya Pilih Suara Siapa Suara Tuhan Apapun Yang Terjadi Biar Saya Malu Hamil Besar Di Gereja Orang Tanya Saya Tidak Malu Karena Saya Tahu Tuhan Tidak Akan Mempermalukan Saya Ketika Saya Lahir Anak Saya Suami Saya Saya Lagi Menyusui Tok Tok Ada Sepatu Datang Peluk Saya Dari Belakang Sampai Saya Kaget Dan Dia 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 Kembali Untuk Selama Lamanya Saudara Mujizat Kesembuhan Terjadi Setiap Kali Saya Kalau Baca Alkitab Saya Kasih Catatan Tahun 82 Tahun 84 Terus Apa Yang saya Tulis Saudara Dan Saya Nyatakan Tidak Ada Satu Janji Tuhan Yang Diberikan Tidak Ada Yang Tidak Ada Tepat Sampai Sekarang Saya Tidak Bisa Memberikan Sebagai Orang Tua Warisan Kepada Anak Saya Tapi Saya Memberikan Warisan Iman Dan Firman Tuhan Saya Tahu Itu Harta Yang Kekal Yang Tidak Bisa Dibeli Dengan Uang Apapun Sehingga Anak Saya Sekarang Menjadi Orang Yang Berhasil Tanpa Modal Menjadi Anak Sukses Yang Berhasil Saudara Karena Itu Saya Percaya Di Dalam Hidup Kita Tidak Lama Saya Baru Kematian Biasaan Saya Saya Teringat Kalau Di Kematian Itu Biasa Di Mumbai Itu Ada Lahir Tahun Ini Strip Mati Tahun Ini Strip Itu Kecil Saudara Tapi Itu Merupakan Sejarah Perjalanan Hidup Kita Apakah Perjalanan Hidup Kita Tercatat Dan Menjadi Satu Peringatan Satu Perjalanan Yang Bisa Dinikmati Buahnya Oleh Segala Keturunan Kita Atau Orang-orang Apakah Perjalanan Kita Hanya Berakhir Sampai Disitu Saya Saya Hidup Huruf Kecil Yang Ada Tengah Tengah Itu Dalam Kehidupan Kami Berdua Menjadi Sejarah Yang Bisa Dicatat Di Seluruh Generasi Kehidupan Anak Jujud Cahaya Sesuai Dengan Firman Tuhan Mas Mur 128 Wow Tepuk tangan Semuanya Wow Dan Perjalanan Selanjutnya Setelah Bertobat Pak James Kemudian Aktif Dalam Pelayanan Termasuk Di Full Gospel Di Kota Surabaya Bersama Dengan Pak Arifin Lalu Kemudian Di Gereja Dan Bahkan Melayani Juga Bersama-sama Sekarang Di Rock Surabaya Saya Tambahkan Setelah Saya Bertobat Saudara Dulu Saudara-saudara Saya Setengah-setengah Dalam Tuhan Tapi Ketika Kita Bertobat Seluruh Keluarga Besar Saya Bertobat Menjadi Hambat Tuhan Melayani Tuhan Pak Musa Dia pegang Rock Di Wiyong Saudara Seluruh Keluarga Saya Melayani Bahkan Sekarang Bukan Sampai Kesaudara Saya Sampai Anak Saya Yang Di Amerika Itu Melayani Tuhan Cinta Tuhan Semua Saudara Bukan Sampai Kepada Anak Saya Cucuk Saya Pun Dia Main Bagian Pemuda Main Musik Yang Main Gitar Main Piano Main Musik Main Main Bujian Cucuk Saya Ngajar Sekolah Minggu Sampai Saya Percaya Kalau Tuhan Bekerja Dalam Hidup Kita Tidak Pernah Setengah Dia Akan Berkerja Seutuhnya Di Dalam Hidup Kita Ayo Maju Semangat Ikut Tuhan Dengan Sungguh Sungguh Kita Sungguh Bersandar Andalkan Tuhan Tuhan Tidak Pernah Mempermalukan Kita Kita Akan Dibawa Dari Satu Kemenangan Kepada Kemenangan Dari Satu Kemuliaan Kepada Kemuliaan Semuanya Semuanya Dari Dia Oleh Dia Saya Kembalikan Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Ini luar Biasa Terima kasih Aku Punya Tuhan Yang Besar Yang Tuhan Berjanji Yang Sanggup Mengenapi Iman Ku Bersepakat Percaya Padanya Ku Terima Sekarang Kemenangan Dari Mu Thank you Father Aku Punya Tuhan Yang Besar Yang Telah Berjanji Dan Sanggup Mengenapi Iman Ku Bersepakat Percaya Kuasanya Ku Terima Sekarang Kebenaran Dan Sekali Lagi Katakan Dengan Iman Aku Punya Tuhan Yang Besar Yang Berjanji Laksaku Mengenapi Iman Ku Bersepakat Percaya Ku Terima Sekarang Ku Terima Sekarang Ku Terima Sekarang Kemenangan Darimu Tuhan kami percaya Apa yang dialami Pak James dan Ibu Yongki Bukan Bukan Monopoli Mereka Tapi berlaku bagi setiap kami Anak-anakmu yang disini Kalaupun ada diantara kami Yang sudah mulai berputus asa Hilang pengharapan Biarlah kesaksian tadi Tuhan Membangkitkan semangat kami Memang bagi manusia itu mustahil Tapi tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan Bangun iman kami Tuhan Tolong kami Memasuki tahun baru ini Seperti Ibu Yongki tadi berkata Bahwa Dia pegang janji-janjimu Lebih percaya apa yang firman Tuhan katakan Dari situasi yang dia lihat oleh matanya Berfirmanlah ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Raja di atas kelaraja Haleluya Amen Oke Anak-anak muda yang SMP SMA Kita ada pelayanan khusus buat kalian Namanya Rocket Silahkan ikuti Sudari Jesse Yang ada di tengah-tengah sini Ya di ruangan Sebelah situ Ya tolong yang masih SMP SMA Bisa keluar dan pergi ke ruangannya di sana Ada pelayanan khusus Terima kasih Pak James Bu Yongki Kesaksiannya sangat memberkati kita semuanya Ya Dan serahku dikasih Tuhan Tema tahun 2024 ini Pak Arifin memberikan tema Kingdom infiltration Ya Kalau ini tema bulanan Kalau the chosen generation Tema bulan ini Tapi Kita masuk kepada The year of kingdom influence Ya Sebetulnya Saya ceritakan dulu Asal-muasalnya Jadi Pak Arifin Bilang kita masuk tema Yaitu Kingdom infiltration Tapi beberapa pemimpin yang lain berkata Pak Infiltrasi Kayaknya jemaat banyak yang kurang bisa mengerti Jadi kita lebih baik pakai kata influence Ya Tapi aslinya Sebetulnya itu ada Infiltrasi Ya Infiltrasi itu lebih bagus Itu lebih Kepada merasuk Lebih merasuk Ya Seperti itu Nah Surahku dikasih Tuhan Kita akan lihat bersama-sama Ayat yang mendasarinya Dalam Injil Matius pasal 13 Ayat yang ke 33 Puji Tuhan Kita baca ya Kita perkatakan Satu Dua Tiga Dan Ia Menceritakan Perumpaman ini juga Kepada mereka Hal kerajaan sorga itu Seumpama ragi yang diambil seorang perempuan Dan diadukkan ke dalam tepung terigu Tiga sukat Sampai kamir seluruhnya Sebelum saya lebih jauh Berapa banyak saudara mengikuti Bagaimana pesawat Japan Airlines Yang kemarin mendarat di Mana Haneda Di Jepang Menabrak pesawat kecil Saudaraku Dan terbakar Tapi kemudian 379 Total Jumlah penumpangnya itu Selamat Bisa keluar Dalam waktu 90 detik Dalam pesawat yang sedang terbakar itu Dan tidak ada satupun Yang meninggal dunia Berapa banyak saudara dengar kabar itu Ya Saudara aku kasih Tuhan Jadi saya pengen cari tau kan Kenapa Kok bisa selamat Waktu 90 detik tadi 379 orang Saya pelajari Saya buka Youtube Saya lihat Komentar Baik dari pihak Jepang sendiri Maupun komentar dari yang lainnya Dan saya mendapatkan Satu kesimpulan yang luar biasa Begini saudara Mayoritas penumpang itu Adalah orang Jepang asli Sekalipun ada orang-orang Australia dan orang-orang yang lainnya Tapi mayoritas Penumpangnya Orang Jepang Nah orang Jepang Terkenal Berdisiplin Berdisiplin Taat aturan Dan pada waktu itu Saudara aku Dibitaukan oleh pihak Pilot bahwa Tidak boleh Jangan panik Tapi juga Jangan membawa Barang-barang apapun Jangan bawa Bagasinya Apa Cabinnya Dan juga Sepatu yang high heel Yang bisa mungkin Sepatu kita mahal Merek mahal Jangan digunakan Dan harus dilepaskan Dan jangan Keluar Dari tempat pintu Apa namanya Darurat itu Rombongan Tertib Satu-satu Saudara Dan mereka Mentaati Aturan itu Satu persatu Sekalipun asap Saya bacakan Kesaksian mereka Saya lihat juga kesaksian mereka Asap sudah memenuhi pesawat itu Dan mereka sudah lihat Kebakaran di luar Tapi mereka Tetap disiplin Bahkan ada yang bawa bayi Digendong di depannya gini Saudara aku Dia harus berlutut Menunggu giliran Satu persatu Dan akhirnya Berhasil semuanya Selamat Saudara aku dikasih Tuhan Hanya dua atau tiga orang Yang harus dibawa ke rumah sakit Tapi total itu Prestasi besar Sampai semua komentar Berkata begini Itu mujijat Penyelamatan Yang terjadi Dengar saudara aku Inti Mesejenya apa Mereka mentaati peraturan dengan baik Mereka mengikuti Petunjuk-petunjuk dengan baik Dan akibatnya Selamatlah semuanya Saya memulai Dengan apa yang Yesus katakan Hal kerajaan sorga Seperti ragi Yang diberikan oleh seorang perempuan Ditaruh di adonan Dan kemudian Adonannya tiga sukat Satu sukat Tiga belas kilo Tiga sukat Empat Eh Tiga puluh sembilan kilo Almost Forty Kilo Bayangkan Hampir empat puluh kilo Itu kalau bikin roti Empat puluh kilo tepungnya Itu bisa untuk Berapa orang makan Seluruh kita bisa makan Ini yang hadir kebaktian Empat puluh Dan kemudian Diberikan ragi Nah perhatikan Saya akan menyampaikan firman Tuhan ini Bapak Ibu Kalau kita tidak seperti bersikap Orang Jepang Yang taat Dengan ketentuan kebenaran firman Tuhan Aturan-aturan pada waktu itu Sama Kalau kita gak pernah mengambil sikap Untuk mentaatinya Mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan Maka tidak akan ada hasil Yang memuaskan dalam hidup setiap kita So di awal ini Saya mengajak kita Buat sebuah komitmen Di awal tahun ini Ya Kita ambil hikmahnya orang Jepang Yang disiplin Mengikuti taat-aturan Kita mau mulai perjalanan tahun baru ini Kita mau taat sepenuhnya Dengan apa yang firman Tuhan katakan Yang mau berkata Amin Ibu Yongki kesaksian hidup Orang ngomong Cerekan Gugurkan Dan Dia tetap bertaya Janji Tuhan Ya dan amin Dan dia beriakin Bahwa Tuhan tidak akan mempermalukan Bagi orang yang percaya kepadanya Dan kita bisa melihat Kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya Nah suruh aku dikasih Tuhan Mari kita lihat tentang Karakteristik Daripada ragi ini Tapi suruh aku dikasih Tuhan sebelum Jauh seperti itu Saya juga ajak saudara membaca satu kisah Orang Israel itu kan ada 12 suku Tapi ada satu suku Tuhan bilang punya keistimewaan Soal waktu Dan Mesti bisa berbuat apa di waktu-waktu tertentu Saya percaya begini Banyak disini bisnismen Suruh aku kadangkala kan Kita ini gak bisa buat keputusan Hanya karena skill Pengetahuan kita Keterampilan kita Kadangkala kita butuh Ada sesuatu yang berbeda Ada hikmat Untuk membuat kita Keputusan-keputusan yang strategis Dalam hidup setiap kita Contoh suku itu apa namanya Isakar Kita lihat dalam satu tawarik Next slide 12 ayat 32 Dikatakan dari Bani Isakar Orang-orang yang mempunyai Pengertian tentang saat-saat yang baik Ini penting ya Dua sehingga mereka mengetahui Apa yang harus berbuat Orang Israel 200 orang kepala Dengan segala saudara sesukunya Yang dibawa perintah mereka Saya mau katakan kepada saudara Bahwa 2024 ini Kita harus mengerti Kondisinya bagaimana Lalu kemudian kita harus tahu Kira-kira kita harus bertindak Bagaimana seharusnya Nah saya akan tunjukkan kepada saudara Firman Tuhan datang Tuhan menginginkan kita ini Bukan hidup untuk diri kita lagi Tapi sekarang saatnya kita menyatakan Pengaruh kerajaan sorga itu keluar Lewat hidup kita Seumpama seperti ragi Next slide lagi Apa itu saudaraku Karakteristik ragi Tapi sebelumnya saya akan jelaskan Kepada setiap kita Karena kita melihat bahwa Mandat perubahan ini Harus ada pada setiap kita Alasannya apa Pertama Dunia tidak bisa Menyembuhkan dirinya sendiri The world cannot heal itself Kalau kata dunia Bedakan ya Dengan kata bumi Ya perhatikan Kalau bumi Itu bumi dimana kita berada ini Ini bumi Disinilah ada Ada apa namanya Sumber-sumber mineral Semuanya ada disini Earth Tapi kalau dunia Alkitab sebut World World itu kata Yunaninya Kosmos Nah kosmos ini Apa sih bedanya bumi Dengan dunia Kalau bicara dunia Itu bicara sistem pemerintahan yang menguasainya Bicara dunia Bicara sistemnya Nah saya harus jelaskan kepada saudara Dunia dengan segala sistemnya ini Telah mengalami kejatuhan Sejak Adam jatuh dalam dosa Minggu lalu saya jelaskan Bagaimana iblis Bisa menawarkan kemuliaan Kepada Yesus Seperti pencobaan Di gunung itu Dan iblis berkata Kalau kamu Semua kemuliaan Kekayaan dunia ini Aku akan berikan kepada kamu Kalau kamu sujud menyembah kepadaku Apa jawab Yesus Dia berkata Nyalah iblis Sebab hanya kepada Tuhan saja Kamu harus beribadah Kamu harus berbakti Tapi kenapa Iblis berani menawarkan kemuliaan Karena kemuliaan yang diterima oleh iblis Waktu itu Adalah berasal dari Kejatuhan Adam Yang seharusnya Adam Menerima kemuliaan Tuhan Karena dosanya Maka diambil oleh iblis Dan itulah yang ditawarkan oleh banyak orang Sampai hari ini Nah saudara ku dikasih Tuhan Nah Kemuliaan dunia Sistem dunia Telah mengalami kejatuhan Apa saja Saya akan tunjukkan Ada tiga hal Di dunia ini Dan ini memang Saya akan lempar saja Tapi kalau saudara ingin Discuss nanti Jam dua Nanti kita ada pertemuan khusus Di sebelah sana Dengan pendeta Jonathan Patiasina Yang akan datang Nanti khusus jam dua Kita akan ada Kingdom training Dan kita akan ada diskusi Tanya jawab nanti Di ruang sebelah Siapa yang ingin belajar banyak Jangan pulang dulu Nanti kita akan makan siang Sama-sama Kita sediakan makan siang Gratis buat saudara Haleluya Karena itu Ada yang Apa namanya Adonan Tiga sukat tadi itu Juga ada semua Ya Saudara tinggal menikmati Saudara tidak perlu Memencam bersendiri Nah Saudara aku dikasih Tuhan Pertama Sistem yang telah dirusak Pertama Saudara ingat Sistem pemerintahan Di seluruh dunia Makanya Saudara lihat ya Saya tidak mengatakan Politik itu kotor ya Tapi kalau orang Tidak sungguh-sungguh Menyerah kepada Kristus Orang melakukan Perpolitikan Itu pasti Ya Pasti Ada hal yang Tidak beres Ya Tapi kalau orang itu Hidup benar Mengikuti kehendak Tuhan Saya percaya Dia tidak akan terlibat Dengan perpolitikan Yang kotor Jadi sistem pemerintahan Telah mengalami Dikuasai oleh si jahat Yang kedua Sistem apa Sistem Jangan terkejut Agama Ya Sekarang sudah lahir Berapa agama Ribuan agama Muncul Saudara aku Dan Mayoritas daripada mereka Menolak Ketuhanan Yesus Kristus Itu sudah jelas Bahwa itu adalah sistem Yang dibangun oleh dunia ini Dan yang ketiga Sistem ekonomi Telah dikuasai oleh si jahat Ya Tapi apakah kita bisa bergerak Pak Di tengah sistem yang telah dikuasai Oleh dunia ini Yesus bilang Kamu seperti ragi Yang harus ditaruh di adonan Kamu seperti Anak domba Yang diutus ke tengah Serigala Ya Saudara aku Ini suatu yang menantang sekali ya Jadi Doing nothing is not an option Jadi Kita gak cukup Cuma berdoa di gereja Oh Tuhan Jaman Jaman Makanya Pendoa syafat Yang Ibadah pertama Kalau sudah lihat Jam-jam awal Kita selalu ada dosa syafat Saya pesan sama Pendoa syafat Kita tidak akan berdoa begini Kirimkan jiwa-jiwa Tuhan Saya pernah Pendoa syafat Kelihatan menyala-nyala Kami perintahkan utara Perintahkan selatan Perintahkan utara Barat Saudara aku Kirimkan jiwa-jiwa Saya lihat Ini doa orang malas ini Tuhan Yesus bilang gini Pergi Jadikan semua bangsa muridku Kita berdoa Kirimkan Coba-coba Masuk akal gak Tuhan bilang Pergi Jadikan semua bangsa Kita berdoa Kirimkan Makanya disini Tidak perlu ada Berdoa Kirimkan jiwa-jiwa Kirimkan pekerja Ya Karena Alkitab Yesus mengajar Ladang sudah Menguning Siap dituai Mintalah Bapak yang Empunya tuaian Mengirimkan Bekerja-bekerja Tapi jiwa-jiwa Saudara harus keluar Untuk mencarinya Ya Oke Apapun yang bisa kita Perbolehkan Kita tidak akan pernah Bisa kritik Ya Jadi saudara aku Apapun yang kita abaikan Saudara aku You can never change Gak bisa kita rubah You must become The answer To your prayer For change Kadang-kadang kita berdoa Kita minta Tuhan Jawab doa kita Tapi kadang-kadang Tuhan juga mau Kita berpartisipasi Sebab doa kita itu Kita juga Menjawab doa kita Lewat hidup setiap kita Oke Lalu kemudian Ya Whatever you permit You are responsible for Jadi apapun yang kita izinkan Dalam diri kita Kita harus Bertanggung jawab Atasnya Ya You can let things happen Or you can make things happen Tapi saya lebih memilih Karena ada beberapa tipe orang Yang pertama Orang berkata What happen Onoporek Onopo Itu bahasa iberaninya Ada apa doa Oh no doa Orang menandu Itu tipe Orang pertama Apa Yang selalu berkata What happen Orang yang kedua Adalah orang yang berkata Let things happen Biarin aja Makanya Dia pasti Nyanyinya lagu ini Qui sera Sera Whatever will be Will be Atau lebih Lebih populer ini Ada Pak Cecep Mana Pak Cecep Ah ya Ya Nah cocok Ada orang yang berikut berkata Apa namanya Apa namanya We can make it Happen Itu saudara Jadi jangan pilih yang Dua tadi di belakang Pilih yang Saya harus melakukan sesuatu Dan membuat sesuatu Menjadi terjadi Kita segera secara cepat Bagaimana karakteristik ragi itu Oke Ragi itu saudara ku Sebelum bisa berfungsi dengan baik Yang pertama Dia harus dibuka dari bungkusannya Apapun bungkusannya Keren kek Dari kertas yang mahal Dari plastik yang dikemas Hebat Atau mungkin dibungkus Lapisan emas Sekalipun Untuk bisa berfungsi Maka ragi harus dibongkar Dibuka dulu Dari kemasannya Apa maknanya Saudara ku Beranilah kita Tahun 2024 ini Keluar dari comfort zone Setiap kita Keluar dari zona nyaman kita Saudara ku kasih Tuhan Kadang-kadang kita berpikir begini Karena Tuhan suruh kita pergi kan Kita terus berdoa Supaya kirim No Sekarang Suruh di marketplace Tadi Pak Arifin pesan Ragi itu ditaruhnya Bukan di dalam gereja Ditaruhnya di luar sana Makanya saudara harus Menyatakan itu Bersaksi Berani Saksikan Apa yang Tuhan perbuat Dalam hidup saudara Minta Tuhan Supaya di tahun 2024 ini Ada jiwa-jiwa Yang sudah dengar Injil lewat hidup saudara Jangan sampai Please saya minta para pekerja Di tempat ini Kita jangan menarik Anggota gereja lain Untuk beribadah disini Kita yang mau adalah Dua Ya sasaran kita Pertama Jiwa-jiwa baru Yang betul-betul Tidak mengenal siapa Yesus Tuhan Itu yang harus kita Beritakan Injil Kamirkan Lewat hidup saudara Tapi yang kedua Adalah orang-orang Yang tidak bergembala Atau mereka yang Kristennya GKJJ Gereja Kristen Jalan-jalan Tidak jelas siapa Gembalanya Itu boleh saudaraku Dekati Dan ajak Supaya dimuridkan Tapi please Jangan Mengajak Anggota gereja lain Untuk saudara Supaya berkomitmen Di gereja ini Mari kita Keluar comfort zone Berani sekarang bersaksi Tapi sekaligus Berani menghadapi risiko Kadang-kadang orang bilang gini Pak kalau saya bersaksi Ntar saya dijauhi teman-teman saya Hadapi risiko Anak-anak saya Tiga orang David Tirsa Tevi Sejak kecil Kalau ada papa Ya David satu kali Dibully sama kakak kelasnya Pulang-pulang Papa Aku di Anu Temanku bapak Saya bilang gini Anak laki Anak pertama Saudaraku Saya gak mau lembek David papa ajarin apa Hadapi tantangan Dari kecil saya suka gitu Kalau ada papa Bikin soal PR sulit Ngerjain ini sulit Papa Papa bilang Hadapi tantangan Mulai Eh gitu Dia dikerjain sama temennya Pulang dia Lapor sama saya Dan susah Saya bilang Hadapi tantangan Balik sekolah Dia balik sekolah Besoknya Bapaknya anak itu Datang cari Saya Sudah Terjadi sesuatu Sudah Berkasih Tuhan Jadi Ayo Harus berani Hadapi resiko Amin Sudah Karena memang hal yang dalam dirimu Ada hal yang besar Yang luar biasa Yang gak boleh Cuma diminati sendiri Lalu setiap Lalu kemana apa Siap diremukan Jiwa ini Mesti siap diremukan Supaya rohnya keluar Saya senang lakukan Di mana sahat Sahat manurung Manulah gak manurung Sahat manurung Sama manunya aja Coba kamu kesini sebentar Kamu manis sekali duduk samping istrimu Batak menikah sama orang Chinese Kita tunggu aja anaknya sebentar Gimana sudah Iniren Dapat cungkuren Nanti anakmu campuren Oke Tadi yang jiwaku remuk Apa lagu tadi Coba kamu nyanyi Lagu pujian yang nomor dua Tempo cepat tadi Gimana Tolong Nggak hafal Hidupku ada di tanganmu Kau beri rencangan yang terindah Tak hanya yang baik saja Yang kuterima Terus Walau tubuhku diremukan Walau jiwaku terkoyangkan Ujian ku tak akan terhentikan Rauhmu yang memberi kuburan Oke Terima kasih Tepuk tangan Kembalilah ke istrimu Saudara Tahun 2024 Bersiap-siaplah Untuk mengalami permukan jiwa Aminnya yang enak gitu Jangan Amin Yang ikhlas Permukan jiwa Saya membaca buku Seorang hamba Tuhan Dari Tiongkok, China Watch Money Dan dia Bukunya saudara ku Menuliskan begini Permukan jiwa Justru akan mengeluarkan Rauh Dari dalamnya Sesuatu yang dipencet Akan mengeluarkan sesuatu Karena pencetannya Botol minuman ini Kalau saya buka Dan saya pencet Maka airnya akan keluar Dengar saudara ku Jangan tolak pengalaman-pengalaman sulit Yang Tuhan izinkan Jangan tolak proses-proses berat Yang Tuhan izinkan Tuhan hanya ingin Supaya semua yang terbaik Dalam diri saudara Dapat dinyatakan keluar Dan menjadi berkat Bagi banyak orang Tadi saya beli parfum Yang Produkmu itu Oh iya Setelah dia kan baru pulang Keluar dari lembaga Pemasaratan Cipinang Dua kali dia masuk Cipinang Dan memang gak mudah kan Baru orang Baru keluar dari penjara Itu kan seringkali orang Mau kerja Wow janganin pulang penjara Tapi saya bilang sama dia Kamu sih berjuang Betul dia jualan parfum sekarang Demi untuk kehidupannya Jadi Saya beli parfum Murah ya 300 ribu ya 300 ribu Ini saya sekarang Pakai parfum Buatannya dia tadi Dan Baunya itu Luar biasa Makanya kalau saudara Gak sadar gak ada Saudara berdiri gitu Saya suka gini Saudara pasti gini Aku ikut promosikan Gak usah komisi Tapi parfumnya ada ini Tolong kamu kesini sebentar Ya Siapa tau nanti Kalau gitu kamu jaga Di luar sana nanti ya Istilah saya kebaktian ya Potol ini Tidak akan menimbulkan Bau harum Sebelum saya pencet Kasih tau sebelahmu ini Izinkan pengalaman Dipencet sama Tuhan Kasih tau Izinkan pengalaman pencet Siap diremukkan Gak apa-apa Kalau penentuan Tuhan Saudaraku Lihat bagaimana Ibu Yongki Mengalami diremukkan Keluarganya Mengalami palaman Pengaruh Apa Diremukkan rasanya Tapi hari ini Bisa bercerita Kemana-mana Bahwa Yesus Kristus Tuhan Sang pembuat mucijat Dalam keluarga Next lagi Apalagi saudaraku Yang berikutnya Yang kedua adalah Ragi itu Kelihatannya lemah Looks Weak Tapi tidak Terintimidasi Dengan besarnya adonan Adonan boleh gede Dia kecil Dia enggak begini Waktu masuk adonan Astaga Apa yang sedang terjadi Astaga Kalau dia mundur Enggak jadi deh Enggak Yang jelas saudaraku Dia melihat adonan Dia kecil Tapi dia berkata Aku ada Untuk mempengaruhimu Justru karena aku ada Kamu akan berkembang Kekuatan kita Kekuatan kita tidak seberapa Saudaraku Ibu Vivi Istrinya Pak Arifin Berdoa lah Untuk kita yang di Jakarta ini Sebab kan Di Bali Kita Ya Anugerah Tuhan Dapat Kemurahan Tuhan Menjadi salah satu gereja terbesar Di Bali Dan dapat berkat Tentu berkat Keuangan yang besar juga Eh di Surabaya Juga begitu Saudaraku ya Dapat Menjadi salah satu gereja terbesar Di kota Surabaya Dan dapat berkat Keuangan yang besar juga Lalu di Jakarta Waktu kita buka di Jakarta Tata Bu Vivi Dapat Suara Tuhan begini Kekuatanmu memang Tidak seberapa Iya ya Saya dengan isi saya Mengevaluasi Iya ya Cuman kita tidak ada Kunglomerat Ada sih orang-orang Yang diberkati Tapi Ya Bukan seperti Tapi yang saya senang Gitu Kalau aku yang membuka Tidak ada satu pun yang bisa menutup Kalau aku yang menutup Tidak ada satu pun yang Satu pun yang membukanya Itu saja yang saya pegang Kekuatanmu tidak seberapa Ketika saya kemana-mana Kalau berdosa sama sisa Iya kenapa ya Tuhan bilang Untuk Rok Jakarta Kekuatanmu tidak seberapa I got one matches from God Apa itu saudaraku Supaya Setiap hari Kita mengandalkan Tuhan Sepenuhnya Dan bukan mengandalkan kekayaan Atau orang kaya Atau apapun Ya Haleluya Nah sudah aku kasih Tuhan Tampak lemah Tapi tidak terintimidasi Kenapa saudaraku Kita berkata Roh yang di dalam kita Lebih besar dari semua Roh yang ada di dunia ini Satu Yohannes 4 Edpat berkata Kamu berasal dari Allah Ananaku Dan kamu telah mengalahkan Nabi-Nabi palsu itu Sebab roh yang ada di dalam kamu Lebih besar dari Roh yang ada di dalam dunia Saudara aku kasih Tuhan Ingat baik-baik ya Roh Tuhan Berdiam dalam kita Lebih besar dari semua Saya sudah pernah cerita Dua minggu lalu Bahwa saya ngusir setan Memang pakai nama Yesus Tapi saya Karena orangnya yang kerasukan Itu melototin saya Saya melototin dia Dan saya ngomong gini Lihat mata saya Waktu saya bilang Lihat mata saya Mata yang melototi Dan kuasa Iblis Ketakutan lihat mata saya Ada sesuatu gak di mata saya Enggak juga kan Biasa-biasa aja Kenapa saudaraku Roh yang di dalamku Lebih besar Dari semua roh yang ada di dunia ini Amen Tapi jangan nonton pornografi ya Lihat mataku Iblis bilang Kelihatan cewek telanjang Lalu next slide lagi Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus Itu menjadi sumber kemenangan kita Yonas 16 ayat 33 Semuanya ku katakan kepadamu Supaya kamu beroleh Damai sejahtera dalam aku Dalam dunia kamu Menderita penganiayaan Tetapi kuat kalah hatimu Ini kata Yesus Aku telah mengalahkan dunia Jadi segala sistem Yang ada telah Merusak sistem pemerintahan Sistem agama Sistem yang ketiga Ekonomi Mau saya katakan Semua telah dikalahkan Oleh Yesus Kristus Dan Tuhan mau kita Masuk infiltrasi Ke semua sistem yang ada Yang dibangun oleh dunia ini Lalu kemudian Satu Yonus 5 ayat 4 berkata Sebab semua yang lahir dari Allah Mengalahkan dunia Dan inilah kemenangan Yang mengalahkan dunia Apa itu saudara? Iman kita Haleluya Jadi jangan berdoa lagi ya Seperti ini Tuhan Siapa kami? Kami cacing-cacing Di hadapanmu Bapakmu ular Kalau kamu menganggap Birimu cacing Bapakmu siapa? Iya kan? Oke Lalu berikutnya Secara cepat Identitas Ilahi Tuhan berikan kepada kita Nah ini tema bulan kita ini 1 Petrus 2 ayat 9 berkata Lewat lagu aja Kamulah bangsa yang terpilih Imamat rajani Bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah Untuk memberitakan Untuk memberitakan Perbuatannya Yang memanggil engkau Dari gelap Pada terangnya yang ajaib Dua hari yang lalu Dua hari yang lalu Saya Ditelepon oleh seorang Jenderal TNI Yang minta Supaya didoakan Saya pergi ke sana Bersama istri saya Hujan waktu itu Dan waktu itu Sekitar jam 7 malam Ketika hujan Beras datang Kami rupanya Salah masuk Ya Keliatannya sama Rumahnya Tapi kok ini gelap ya Waktu kami Kesana Saya turun Dalam keadaan hujan Isi saya melihat Kok ada perempuan ya Di dalam itu Rambut panjang Sudah aku ya Driver saya ketakutan Rumahnya gelap Keliatan kosong Kok ada perempuan Ibu lihat ya Iya saya lihat pak Saya tambah Godain dia Saya juga lihat Malah bajunya putih panjang Rambutnya panjang Wah pak itu saya tanpa Itu apa yang ketakutan Malah saya goda Dia suruh aku Saya bisa bayangkan Orang Kalau gak mengenal Kristus Lihat gitu-gitu aja Ketakutan Jangan-jangan Saudara gitu ya Ke toilet sendiri Anterin Anterin Roh yang di dalam Lebih besar Dari semua roh Kita ini Di biotoritas Ngusir Kuasa gelap Berapa hari yang lalu David sama istri saya Pasti liburan loh ya Liburan loh ya Liburan berapa hari yang lalu Mereka berdua asik Nonton film Saya pikir apa Filmnya ditonton Susana Luna Maya yang jadi Tadi malam saya penasaran Saya buka Gelik malah Saudara ku ya Kan ini di Make up hitam Di make up hitam Terus ini Lobang gitu ya Itu kalau orang Surabaya bilang Sundel Bolong Kita yang ngusir Amin Nah Kita punya identitas Jelas Bangsa yang terpilih Imam Matrajani Bangsa kudus Saudara Lihatlah dirimu Sebagaimana Apa yang Tuhan katakan Tentang engkau Lebih daripada Apa yang sudah lihat Tentang diri saudara sendiri Lebih daripada Apa yang orang lain Katakan Tentang diri saudara Percaya Apa yang Tuhan katakan Haleluya Kita bukan over pede Tapi itu yang Tuhan katakan Kepada setiap kita Dan yang berikutnya Yang ketiga Apakah karakteristik Daripada Ragi ini Ini paling gak enak Tapi Ini menentukan Supaya mengembangkan Siap Mengalami proses Dipanaskan Bahkan ditekan Supaya apa Berkembang So Jangan coba Saudara ku Untuk lepas Daripada proses kehidupan Proses Justru akan Menghasilkan Karakter Yang berkualitas Benar gak saudara Yesen 43 21 Menegaskannya Umat yang telaku Bentuk bagiku Akan memberitakan Kemasyuranku Terjemahan lain Berkata begini Umat yang telaku Proses bagiku Akan memberitakan Kemuliaanku Jadi urutannya gini Saudara ku Pembentukan dulu Baru ada kemasyuran Proses dulu Baru akan ada Kemuliaan Tapi kalau Bersama dengan Tuhan Maka Janji Tuhan Pencobaan-pencobaan Yang kamu alami Tidak akan pernah Melebihi Daripada kekuatan kita Amen Ada beberapa Saudara-saudara disini Yang tahun lalu Lolos dari maut Dan hari ini Tetap ada Saya percaya Pak Yudi Tolong Pak Yudi Ini juga Berapa minggu Di ICU Tidak sadar Satu minggu Sontik Morfin terus Tolong bangkit berdiri Pak Pak Anderson di belakang Tolong Pak Nyawa sambungan semua ini Hampir meninggal semua ini Saudara Lalu tolong Pak James Tolong Pak James Jelah berdiri Nah ini contoh ya Saya yakin Saudara ku Kalau Tuhan Tolong tinggal Bapak-bapak ini Apapun pergumulan kita Selagi kita Mengandalkan Tuhan Tuhan tidak akan pernah Meninggalkan setiap kita Selalu ada harapan Apa masalah saudara Satu kali ada satu orang Datang ke rumah kami Dia menangis Baru ini doakan Dia seorang pengusaha Apa yang bisa saya Saya doakan Saya Harus menyelesaikan Hutang saya Berapa hutangmu 200 Milyar Saudara ku Ya tentunya Saya mendoakan Dengan suka cita Tapi saya memberi pesan You have to manage Harus Atur baik-baik Pengeluaranmu Semuanya Dan mulai Gaya hidup yang Wah-wah itu Ditiadakan Dan mulai Konsentrasi Menyelesaikan semuanya Menjelang tahun baru Kemarin Saya ketemu orangnya Orang Surabaya Bila Prengas Prengas Kemenangan Didapatkan Saya cuma mau bilang Sama saudara Pergumulan apapun Saudara ku Ayo Andalkan Tuhan Dalam segala sesuatu Pak Arifin Sering berkata Kepada kami Begini Roni ingat ya Kalau firman Tuhan Datang kepada kami Itu juga berlaku Buat kamu Terus dia bilang gini Kalau itu datang kepada kami Itu juga berlaku Buat jemaat Yang kita layani Dengar gereja Rok Jakarta Kekuatan kita Memang tidak seberapa Tapi ingat Yang kita andalkan Tuhan yang dasyat Dan luar biasa Selamat siang